Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Youtube Muslim, tau gak? Al-Quran menyebut 6 tempat misterius yang belum ditemukan keberadaannya. Di antaranya ada air kehidupan yang bisa membuat umur menjadi panjang low. Penasaran kan? Simak terus video ini. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim di seluruh dunia. Di dalamnya, terdapat berbagai kisah dan cerita yang tertulis tentang alam semesta. Beberapa tempat di dunia memang kerap kali menyimpan misteri yang terkadang membuat para ilmuwan kebingungan. Bahkan, terdapat 6 tempat yang disebut dalam Al-Quran namun hingga kini tak diketahui keberadaannya. Apa saja kah tempat tim misterius yang pernah disampaikan Rasulullah SAW tersebut? Berikut urayan penjelasannya merangkum dari berbagai sumber. 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan keberadaannya. 6. Sumur Barhut Sumur Barhut diyakini sebagai tempat penjara para setan di bumi yang terletak di Al-Mahara, Yaman. Sumur ini memiliki mulut atau pintu masuk berbentuk bulat kira-kira sepanjang 30 meter pada permukaannya. Dan memiliki kedalaman 112 meter. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air zam-zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur barhut yang terletak di Hadramaut, Seperti kumpulan belalang, yang pada pagi hari memancarkan air kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya. 5. Jabal Kov atau Gunung Kov Diceritakan bahwa Rasulullah SAW pulang dari Isra Miraj dan hendak turun ke bumi melihat suatu gunung yang sangat besar membentang luas mengeluarkan sinar berwarna biru. Rasulullah SAW menanyakan kepada Malaikat Jibril AS mengenai gunung tersebut, Maka Malaikat Jibril menjawab bahwa Gunung Kov merupakan induk dari seluruh gunung yang ada di bumi. Dan seluruh gunung di bumi merupakan hanya sebatas urat dari Gunung Kov itu sendiri. 4. Kerajaan Nabi Sulaiman Berikutnya yakni tentang kerajaan Nabi Sulaiman yang hingga kini juga belum ditemukan keberadaannya. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa singgah sana Nabi Sulaiman sudah ada ditemukan di salah satu wilayah negara bagian timur. Kendati demikian, penemuan itu tak bisa dijadikan bukti yang kuat bahwa bekas peninggalan itu memang benar-benar singgah sana Nabi Sulaiman. Mengingat, Nabi Sulaiman disebutkan pernah menguasai seluruh makhluk di dunia, baik dari bangsa manusia, hewan, dan bahkan bangsa jin. 3. Pulau Tempat Dajjal dikurung Dalam Islam, Dajjal dipercaya sebagai makhluk yang akan muncul di akhir zaman menandakan akan tibanya kiamat. Namun, keberadaannya hingga kini belum diketahui pasti keberadaannya. Mengingat, informasi yang didapat mengenai Pulau Dajjal ini sangatlah minim. Meski ada beberapa hadis riwayat yang disampaikan Fatimah Ibn Khois bahwa pernah salah satu sahabat Nabi Muhammad Saw bernama Tamim Adari berlabuh di Pulau Dajjal tersebut. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakkem dan Juzam. Selama satu bulan lamanya, mereka terombang ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat dan mengabarkan ada seseorang di dalam pulau tersebut yakni Dajjal. 2. Tembok Ya'jud dan Majut Tembok Ya'jud dan Majut ini merupakan suatu benteng yang dibuat oleh Raja Zulkarnain untuk membatasi suatu kaum yang pernah hidup pada zamannya dan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, Raja Zulkarnain lantas membuat tembok berbahankan besi yang dicampur dengan tembaga dan dijadikan menjadi satu untuk membuat benteng pembatas tersebut. Meski pernah dituliskan dalam Al-Quran, namun hingga kini benteng atau tembok Ya'jud dan Majut hingga saat ini belum diketahui lokasi keberadaannya. 1. Telaga Ainul Hayat Dikatakan dalam beberapa riwayat ahli tafsir menyebutkan, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa membuat umur manusia menjadi panjang. Ainul Hayat diakini berasal dari tetesan air surga yang diturunkan Allah SWT ke dunia. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum dari telaga Ainul Hayat. Selain itu, Nabi Hidir juga dikatakan pernah minum dari telaga Ainul Hayat. Hal inilah banyak kalangan ulama yang mempercayai bahwa Nabi Hidir masih hidup hingga saat ini dikarenakan minum air Ainul Hayat. Namun, dari beberapa tempat yang disebutkan tersebut masih banyak diantaranya yang bertentangan mengingat belum ada kepastian tentang keberadaannya. Walau alam bisawaf. Itulah informasi enam tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan keberadaannya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.